Pemerintah kota Lubuklinggau belum mengambil keputusan terhadap maraknya angkutan batubara yang melintas di jalan kota Lubuklinggau akhir-akhir ini. PJ Sekda Lubuklinggau, Imam Senen mengatakan, pemerintah kota Lubuklinggau sudah melakukan rapat membahas angkutan batubara yang melintas di jalan dalam kota. Menurutnya, jalan tengah kota Lubuklinggau merupakan jalan negara yang dapat dilalui oleh angkutan batubara. Namun ada batasan dan syarat yang ditentukan, mulai dari tonase maupun jam operasional. Pemerintah kota masih menunggu ketentuan di sehub Provinsi Sumatera Selatan terhadap aturan angkutan batubara yang melintasi jalan negara yang ada di kota Lubuklinggau. Katakanlah saat ini, belum bisa ngomong boleh atau tidak boleh. Inilah yang jadi ini kan, karena di sehub juga tanggung jawabnya, tanggung jawab di sehub katanya itu di dalam terminal. Di luar terminal itu tanggung jawab di sehub kewenangan Provinsi. Nah Provinsi sudah dikontak, silakan atur oleh daerah. Sementara itu, untuk jalan lingkar menjadi kewenangan pemerintah kota. Jika terlalu sering dilewati oleh angkutan batubara, maka jalan lebih cepat rusak. Dari Lubuklinggau, Feris Setiawan, TVR Smatera Selatan meraporkan. Puluhan masa mengatasnamakan Masyarakat Gunung Megang Bersatu, Kabupaten Muara Enim, menuntut ketransparanan pemerintah terkait rangkap jabatan dan rekrut tenaga kerja. Masa dengan menggunakan kendaraan memasuki halaman kantor pemerintah daerah. Masa berorasi mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP. Setiaji, penanggung jawab aksi, mengatakan, dalam aksi ini mereka menuntut agar PJ Bupati Muara Enim melakukan evaluasi dan penggantian camat dan sekcam Gunung Megang, yang terindikasi diduga menyalahgunakan WMN kejabatan sehingga merugikan masyarakat kecamatan Gunung Megang. Terkait masalah dua rangkap jabatan tadi, double job, yang sekarang masih aktif di keduanya, itu semestinya pihak inspektorat secara tegas mengeluarkan surat keputusannya. Kalau informasi sudah ada, ini telek bupati, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan. Kedua, masalah ini, rekrutmen tenaga kerja, ini kan zaman digital, kawan-kawan. Jadi kami minta kepada, ini, di snaker dan perusahaan dan pemerintah, itu lakukan transparan. Asisten tiga Pemkap Muara Enim, Mariana, mewakili pemerintah kebupaten, akan mengakomodir dan menyampaikan tutupan kepimpinan. Karena saat ini PJ Bupati dan Sekda sedang melaksanakan perjalanan dinas. Ini akan kami langkul, Pak, akan kami sampaikan kepimpinan. Dan kebetulan untuk camat Gunung Megang ini kan sudah ada pengaduan, Pak, ya. Yang lagi diposes oleh inspektorat, ya. Jadi kita tunggu hasilnya. Kemudian yang masalah tadi, KADES mengangkap jabatan, Pak, ya. Nah, itu akan kita gaji. Nah, sudah dipiksa juga, Pak. Jadi sudah kita tindak lanjuti. Usai menyampaikan aspirasi, masa memubarkan diri dan berjanji akan kembali datang jika belum ada realisasi. Dari Kabupaten Muara Enim, Kal Badri, TVRI Sumatera Selatan, melaporkan.